Rema Harimi, Yesaya 5, ayat 1-15 Nyanyian tentang kebun anggur Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya Dan menggali lobang tempat memeras anggur Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda Adililah antara aku dan kebun anggurku itu Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu Yang belum kuperbuat kepadanya Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu Apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu Aku akan menebang pagar durinya Sehingga kebun itu dimakan habis Dan melanda temboknya Sehingga kebun itu diinjak-injak Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak Tidak dirantingi dan tidak disiangi Sehingga tumbuh putri malu dan rumput Aku akan memerintahkan awan-awan Supaya jangan diturunkannya hujan keatasnya Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam Ialah kaum Israel dan orang Yehuda Ialah tanaman-tanaman kegemarannya Dinantinya keadilan Tapi hanya ada kelaliman Dinantinya kebenaran Tetapi hanya ada keonaran Peringatan tentang berbagai keburukan Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah Dan mencekau ladang demi ladang Sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi Rumah-rumah yang besar Dan yang baik tidak akan ada penghuninya Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak Akan menghasilkan hanya 1 bat anggur Dan 1 homer benih Akan menghasilkan hanya 1 evagandum Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi Dan terus mencari minuman keras Dan duduk-duduk sampai malam hari Sehingga badannya dihangatkan anggur Pecapi dan gambus Rebana dan suling Serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa Orang yang mulia akan mati kelaparan Dan kalayak ramai akan menderita kehausan Sebab itu dunia orang mati Akan membuka kerongkongannya lapang-lapang Dan akan menganggakan mulutnya lebar-lebar Dengan tiada terhingga Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan Dan ramaian Yerusalem Serta kegaduhannya Dan orang-orang yang bersukaria di kota itu Maka manusia akan ditundukan Dan orang-orang akan direndahkan Ya, orang-orang sombong akan direndahkan Terima kasih telah menonton!